Bagaimana perkembangan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian? Kapan Syarul Yassin Limpo akan diperiksa KPK? Kita tanyakan langsung ke Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Alif Fikri, yang sudah bergabung bersama kita di Sabar Indonesia malam hari ini. Selamat petang, Mbak Fikri. Selamat petang, Mbak Sindi. Mbak Ali, jadi kapan Syarul Yassin Limpo akan dipanggil KPK? Ya, seharusnya kan kemarin ya, untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK sebagai tersangka, tapi memang tidak bisa hadir. Dan kami mendengar tadi malam gitu ya, yang bersangkutan juga sudah sampai di Jakarta. Seharusnya kalau memang bersikap kooperatif, kami menunggu tadi bisa langsung hadir di Gedung Merah Putih KPK. Karena kan urusannya sudah selesai. Lebih di suratnya, yang bersangkutan kemarin juga tidak menyebutkan akan datang tanggal berapa gitu ya. Walaupun betul ada kalimat penjadualan ulang gitu. Tapi semestinya karena kemarin sudah ditentukan harinya untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK, semestinya ketika selesai urusan ya hadirlah gitu ya hari ini tadi di Gedung Merah Putih KPK. Tapi sampai sore hari ini ternyata yang bersangkutan juga belum muncul gitu di Gedung Merah Putih KPK. Jadi nanti akan dipanggil lagi atau bagaimana Pak Ali? Nanti kami masih menunggu dari analisis tim penyidik KPK seperti apa gitu ya. Karena tentu sebenarnya kami masih berharap ya, sebagaimana komitmen yang bersangkutan selalu mengatakan akan kooperatif mengikuti proses hukum gitu ya. Artinya kalau ada niat baik seharusnya begitu datang Jakarta hari ini mestinya tadi ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan gitu ya. Karena tim penyidik KPK tentu siap kapanpun untuk kemudian tersangka ini hadir gitu ya. Jadi apakah akan menunggu atau menjemput bola dengan mengirimkan kembali setelah pemeriksaan pertanggal berapa untuk salurusin limpo? Sejauh ini belum mendapatkan informasi selengkapnya nanti dari tim ya. Kami segera koordinasi tentunya. Karena ini kan baru sore hari jam kerja, sudah selesai sekalipun kami dalam proses penindakan kan memang tidak mengenal waktu jam kerja. Tetapi pada umumnya kan memang batasan waktu memanggilan seorang untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK itu ya pagi sampai sore begitu kan. Sewajarnya begitu gitu. Namun memang sampai sore hari ini kami belum melakukan konfirmasi lebih lanjut pada teman-teman penyidik. Langkah apa yang seharusnya kemudian dilakukan dari analisis apakah kemudian dapat dinilai tersangka ini kooperatif atau tidak tentu ada di teman-teman penyidik begitu ya. Karena itu kemenangannya begitu. Hari ini ditunggu tapi kalau besok sarulusin limpo belum juga datang ke KPK apa yang akan dilakukan? Ya tentu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh KPK ketika memanggil seorang sebagai tersangka. Artinya ketika penegak hukum seperti kami ini memanggil seseorang untuk hadir sebagai tersangka adalah sebuah niatan baik begitu memberikan kesempatan kepada tersangka untuk bisa dikonfirmasi dan menyampaikan apa yang menjadi materi proses penyidikan begitu. Kami sudah memberikan ruang itu kepada tersangka sebenarnya kemarin sekalipun ada konfirmasi ada kegiatan lain. Tetapi kan informasinya tadi malam pun sudah ada di Jakarta sehingga ya sekali lagi kalau memang ada niat kooperatif seharusnya sudah datang hari ini untuk memenuhi pemeriksaan. Jangankah diambil upaya jemput paksa? Upaya jemput paksa itu sesuai dengan hukum acara pidana memang sangat memungkinkan ya jangankan tersangka saksi pun bisa dilakukan begitu. Apalagi terhadap seorang tersangka. Tapi lagi-lagi ini kan kebutuhan nanti dalam proses penyidikan berdasarkan analisis dari tim. Artinya tim penyidik yang akan menentukan apakah kebutuhan untuk misalnya jemput paksa itu bisa dilakukan atau tidak untuk proses penanganan agar lebih cepat. Kami juga tentu melihat bahwa proses penanganan perkara ini dibutuhkan cepat begitu ya. Setelah kemarin kami umumkan para tersangkanya setelah melalui proses-proses yang panjang dari mulai penyelidikan di awal Januari 2023 dan kemudian penyelidikan penggedahan. Mengkonfirmasi terhadap beberapa orang saksi sekitar lima belasan dan kemudian kami memanggil para tersangka ini juga sebagai saksi. Dua orang hadir kemarin. Berikutnya kami panggil sebagai tersangka hanya satu yang hadir. Oleh karena itu tentu kesempatan-kesempatan terhadap para tersangka ini untuk hadir itu sudah kami berikan ruangnya begitu ya. Namun sampai hari ini ternyata juga belum muncul di gedung Merakuti KPK. Baik, di pemenggelan nanti apakah akan langsung ditahan atau masih ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya? Secara teknis tentu dilakukan pemeriksaan oleh tim ya untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Tim penyidik tentunya. Berikutnya nanti tim akan menilai syarat subjektif maupun syarat objektif sebagai ketentuan apakah kemudian seseorang tersangka yang hadir dan dilakukan pemeriksaan itu dapat dilakukan penahanan atau tidak. Nanti itu teknis sebenarnya ya. Kemenangan dari tim penyidik untuk kemudian menentukan baru kemudian diusulkan pada struktural di penindakannya. Apakah kemudian dilakukan penahanan atau tidak setelah dilakukan pemeriksaan. Tapi lagi-lagi yang terpenting adalah tersangkanya hadir dulu begitu. Yang penting kan itu. Dari kemarin kami tunggu sampai malam hari ini sebenarnya kan. Oke, upaya jemput paksa itu masih menjadi opsi ya. Yang juga masih terbuka opsi itu jemput paksa bagi tersangka Sheryl Yassin Limpo. Baik, Pak Ali. KPK kemarin kan menjelaskan kronologi korupsi Kementerian Pertanian terkait uang setoran dari bawahan. Apakah modusnya hanya soal uang setoran ini atau masih ada kasus lainnya yang menyangkut Sheryl Yassin Limpo? Karena disebut ada tiga klaster, kemudian uang yang disebut sebagai hasil mengumpulkan setoran dari bawahannya 13,9 juta. Padahal yang ditemukan di penggeledahan di rumah dinas dan juga di rumah dinas Sheryl Yassin Limpo ada 30 miliar rupiah. Ya, jadi apa yang kemudian kami sampaikan, kami bacakan poin-poin dalam kongres kemarin adalah pintu masuknya begitu ya Mbak Sindy begitu ya. Jadi tentu tidak bisa kami detailkan seperti apa modus dan dugaan perbuatan begitu ya. Menstrea dan aktus reus tentunya dari para tersangka ini begitu. Karena kan setelah kami lakukan penahanan bukan berarti perkaranya selesai begitu. Tapi justru kemudian kami punya waktu 4 bulan ke depan untuk menyelesaikannya begitu. Padahal karena itu kan tentu tidak bisa kami buka selebar-lebarnya apa yang kemudian diperoleh dari hasil proses penelidikan. Tapi poinnya adalah apa yang kemudian kami sampaikan setidaknya itulah sebagai pintu masuknya. Uang 13,9 adalah pintu masuk untuk bisa naik pada proses penelidikan. Artinya kasus yang berbeda dengan uang 30 miliar yang ditemukan di rumah dinas? Nah, artinya itu dua hal yang berbeda begitu. Dalam pengembangannya kemudian ketika kami melakukan pengledahan kan ditemukan uang kurang lebih sekitar 30 miliar setara kes dan 400 juta di rumah salah satu tersangka lainnya. Itu adalah proses yang kemudian kami temukan pada proses penelidikan. Dalam penelidikan pintu masuknya 13,9 ya. Jadi begini, sangat dimungkinkan uang-uang yang dikumpulkan atau yang ditemukan tadi di rumah dinas adalah bagian dari rangkaian awal yang kemudian diterimakan dan kemudian disimpan. Kan ada kemungkinan seperti itu, uang-uang itu. Ada kaitannya dengan setoran-setoran dari bawahannya itu. Tetapi sekali lagi, lagi-lagi bahwa ini adalah butuh pendalaman-pendalaman, konfirmasi pada saksi. Karena pada prinsipnya bahwa apa yang kemudian kami kerjakan, yang kami patuhi adalah hukuman cara pidananya. Ketentuan mekanisme seperti apa yang kemudian menjadi jalan kami untuk menjadi atau menyelesaikan perkara ini. Jadi saya ingin mengonfirmasi saja Pak Ali, bahwa 13,9 miliar rupiah yang kemarin disebut sebagai setoran dari bawahannya dengan 30 miliar rupiah yang ditemukan di rumah dinas adalah dua kasus yang berbeda. Bukan dua kasusnya, dua hal yang berbeda. Artinya gini, itu bisa jadi satu rangkaian yang kemudian diserahkan, diterimanya pada saat dia menjabat dan kemudian dikumpulkan uangnya sehingga kemudian kami temukan pada proses penggeledahan. Tetapi ketika proses penyelidikan yang kami lakukan sejak Januari itu, kami sudah menemukan indikasi-indikasi ada uang yang diduga diterima dan nikmati oleh para tersangka ini 13,9. Artinya ke depan sangat mungkin kemudian kami bisa menemukan lebih banyak lagi uang-uang yang diduga dari hasil kejahatan ini. Sangat mungkin itu ya Pak Ali? Iya, tentunya seperti itu. Karena dalam beberapa perkara, bahkan kalau kita melihat misalnya di Propolinggo, Jawa Timur, dulu ketika tangkap tangan itu terima 20-an juta atau ratusan juta. Setelah kami kembangkan lebih lanjut bisa seratusan miliar yang kemudian KPK selamatkan dan bisa distorkan pada kas negara. Dan itu banyak perkara seperti itu. Termasuk jumlah tersangka juga akan bersih bertambah? Iya, sangat mungkin ketika nanti dalam proses penyelidikan, dari tiga orang tersangka ini kami kan mengkonfirmasi banyak saksi. Kami pasti menemukan banyak fakta-fakta. Yang ternyata kemudian ada fakta-fakta hukum, keterlibatan pihak lain, pasti kami kembangkan ke sana. Prinsipnya sepanjang kemudian kami menemukan kecukupan alat bukti. Sekali lagi, basis kerja kami adalah kecukupan alat bukti sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Kami tidak akan pernah melanggar hukum ketika menegakkan hukum tindak pindahan korupsi itu sendiri. Itu prinsip kami, Mbak Sindri. Pak Yohanis Tanah kemarin juga menyatakan bahwa akan mendalami aliran dana dari Syarul Serimpu ke partai politik. Sejauh mana KPK sudah mengusut ini? Ya tentu aliran dana ini bagian dari, kan tadi ada kluster-kluster lain yang disebutkan Mbak Sindri, selain pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU kan begitu ya. Ketika kami mengusut perkara TPPU tentu kan follow the money. Kita kejar uang, aliran uangnya. Siapapun kepada siapapun, siapa menerima berapa, dan seterusnya. Ya, bagian dari pendalaman-pendalaman dalam proses penyidikan ini. Termasuk kalau kemudian fakta-faktanya ada yang ke partai politik tertentu misalnya, ya pasti kemudian kami dalami juga ke sana. Prinsipnya siapapun begitu ya, yang diduga kemudian turut menikmati dari hasil kejahatan ini, ya pasti kemudian kami konfirmasi, kan begitu. Ini sudah disebut oleh pembinaan KPK kemarin, Yohonis Tanak, apakah sudah ada yang mengarah ke sana, karena sampai disebut akan mendalami aliran dana ke partai politik? Iya, prinsipnya ke siapapun, ke partai politik, ke individu-individu, ke keluarga itu, seterusnya pasti kami dalami ya. Karena kemarin kan banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan informasi-informasi yang beredar di luar, tentu hal itu pasti kami dalami lebih lanjut dalam proses pengembangan perkara yang sedang kami lakukan ini. Setidaknya waktu 4 bulan yang diberikan oleh ketentuan hukum, itulah yang akan kami optimalkan untuk menyelesaikannya. Baik, kasus mantan Menteri Pertanian Syarulis Limpo yang sekarang berproses di KPK, ini kan juga beririsan dengan kasus yang sedang diproses di Polda Metro Jaya yang melibatkan pimpinan KPK. Anda desakan pimpinan KPK ketika menangani kasus ini dinonaktifkanlah atau nonaktif supaya tidak ada konflik kepentingan. Bagaimana KPK menjawab terkait dengan hal itu? Yang pertama, bukan hanya di Polda saya kira, Dewan Pengawas KPK juga sudah menerima terkait dengan dugaan etiknya. Silakan saja semuanya berjalan, baik itu Dewan Pengawas KPK dan di Polda. Tetapi jangan lupakan bahwa ada perkara pokok yang sedang diselesaikan oleh KPK dan kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengawalnya termasuk teman-teman media terkait hal ini. Silakan, karena tentukan penegak hukum punya kemenangan, punya tugas pokok dan fungsinya sepanjang. Kemudian memang ada aturan-aturan, ada kemenangan-kemenangan yang dimilikinya sesuai dengan aturan hukum. Kita hargai dan hormati. Jadi akan nonaktif atau tidak, Pak Ali? Ya, terkait dengan tadi itu. Apakah kemudian harus aktif, nonaktif? Pertanyaannya adalah, apakah dalam proses penyidikan itu juga sudah ada ditapkan tersangka sepanjang yang kami tahu? Itu adalah proses penyidikan umum. Seperti halnya dugaan kebocoran di SDM juga sudah naik proses penyidikan kemarin itu kan. Artinya bahwa ini adalah proses penyidikan umum. Berbeda dengan di KPK ketika penyidikan itu sudah pasti, sejauh ini sudah pasti ada tersangkanya. Ketika di penegak hukum lain, kejaksaan ataupun kepolisian, itu ada kita sebut dengan penyidikan umum. Belum ada tersangkanya, tapi dalam perjalanan bisa menetapkan. Oleh karena itu tentu, begini Mbak Sindi. Kami di KPK, kalau dalam konteks pimpinan, tentu kan ada kolektif-kolegial gitu ya. Sampai hari ini itu semua pimpinan, kelima-limanya masih mempunyai kemenangan dalam menjalankan tugas dan apa-apa fungsinya. Justru kemudian tidak ikut dalam proses-proses pengambil keputusan dan lain-lain. Ini akan menjadi masalah hukum, begitu. Kami tidak ingin terjebak di situ. Resipnya sepanjang kemudian aturan-aturannya ada diberikan undang-undang, sebagai bagian dari amanat tentuan undang-undang, pasti kemudian KPK jalankan, kan di situ. Oke, masih menunggu proses di Polda Metro Jaya berarti ya, Pak Ali ya? Ya, proses seluruhnya, silahkan, sesuai dengan koridor dan ketentuan, sepanjang memang ada ketentuan hukum dan kemenangan yang menaunginya begitu ya, sesuai dengan tupoksinya. Baik, perkembangan penyelidikan di Polda Metro Jaya dan juga terutama di KPK juga masih akan tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih Pak Ali Fikri, Kepala Bagaian Pemberitaan KPK sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami di Sampai Indonesia Malam hari ini.